Intro Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama penayangan video implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi Hai Blok Aedik, Presiden Jokowi resmikan industri baterai listrik terintegrasi tahap dua Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan tahap dua industri baterai listrik terintegrasi di kawasan industri terpadu bintang atau KITB Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu 8 Juni 2022 Jokowi mengatakan investasi perusahaan Korea Selatan LG di KIT Batang merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir Total investasi LG ini sebesar Rp142 triliun Investasinya meliputi proses dari hulu hingga ke hilir dalam rangka produksi kendaraan listrik Dimulai dari proses penambangan nikel, keleburan atau smolting, pemurnian, dan pembangunan pabrik rekusor atau da, kemudian produksi baterai listrik, mobil listrik, hingga industri daur ulang baterai pun akan dilakukan oleh pihak LG Dari seluruh proses mulu ke hilir tersebut, hanya pabrik pemurnian serta pabrik rekusor katoda yang berada di KITB Sisanya tersebar di beberapa wilayah Jokowi menyebutkan contohnya pertambangan dan peleburan nikel berada di Halmahera Maluku Utara untuk pabrik baterai sedang dilangin di Karawang dan pabrik mobil listrik berada di Cikarang Dengan dimulainya industri baterai listrik di Indonesia, Presiden berharap Indonesia bisa menjadi produser utama produk yang berbasis nikel yakni baterai kendaraan listrik Hal ini juga mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia Dalam jangka panjang, rencana ini sesuai dengan rencana ekonomi hijau serta mengurangi emisi gas rumah kaca setengahnya sebelum tahun 2030 dan mencapai zero emission pada tahun 2060 Bahkan kedepannya Jokowi berencana akan menutup ekspor bahan denta baksit hingga Indonesia bisa memproduksi barang yang berasal dari aluminium Pembangunan pabrik-pabrik tersebut akan menyerap setidaknya 20 ribu orang tenaga kerja lokal Selain itu juga akan menyumbang kepada pendapatan negara melalui pajak penghasilan atau PPH PPH karyawan, penerima negara bukan pajak atau PNPB hingga bisa memperkuat ngeraca perdagangan Sempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia Dan dalam presidensi G20 Indonesia akan fokus untuk mengerjakan tiga hal Pertama penanganan kesehatan yang inklusif Kedua transformasi berbasis digital Ketiga transisi menuju energi berkelanjutan Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya